Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan Bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Asosiasi Fintech Indonesia Telah selesai menyelenggarakan acara Indonesia Fintech Summit and Expo 2019 di Jakarta Dimana acara ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat Agar memiliki akses jasa keuangan yang legal Seperti apa informasinya berikut liputannya yang kami rangkum dalam segmen IDX Tim Intro Halo Sobat Investor, kembali lagi di IDX Timmen Program yang menyajikan informasi mengenai dunia pasar modal Sobat Investor, Otoritas Jasa Keuangan Bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Asosiasi Fintech Indonesia Telah selesai menggelar acara Indonesia Fintech Summit and Expo 2019 Dengan mengusung tema Innovation for Inclusion yang berlangsung di Jakarta Convention Center Acara yang dikelar pada tanggal 23 hingga 24 September 2019 lalu tersebut Dilaksanakan dalam bentuk seminar edukasi dan pameran yang melibatkan sebanyak 100 gerai Dengan jumlah pengunjung sebanyak 20 ribu Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari para pelaku industri Penggiat teknologi serta regulator domestik dan internasional Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengatakan bahwa acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Agar memiliki akses keuangan pada jasa keuangan yang legal Dirinya berharap masyarakat akan teredukasi mengenai fintech sehingga dapat terhindar dari jeratan fintech ilegal Ini adalah wujud komitmen bersama antara pemerintah dari regulator yaitu pemerintah BIOJK Pelaku Usaha yaitu asosiasi fintech dan juga masyarakat pemerhati maupun yang sangat interes untuk mengembangkan digital ekonomi dan keuangan Sementara itu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso mengungkapkan bahwa sejumlah fintech yang terdaftar di OJK Telah diatur oleh asosiasi penyelenggara fintech mengenai kode etik Sehingga pihak asosiasi dapat memberikan nama-nama fintech pelanggar kode etik Yang kemudian fintech tersebut akan ditutup oleh OJK jika terbukti melakukan pelanggaran Asosiasi tadi tugasnya membuat kode etik penyelenggara fintech Agar kode etik ini tetap dalam koridor tadi Tidak boleh jual beli data Tidak boleh menagih dengan cara semena-mena Lantas harus transparan Tidak boleh melakukan abuse ya Abuse kepada customer So hubungannya tidak boleh terlalu mahal Selain itu Ketua Asosiasi Fintech Indonesia Niki Santo Luhur mengatakan Bahwa sejumlah fintech telah menerapkan verifikasi data digital Dengan menggunakan password-password tertentu Hal tersebut dilakukan agar para nasabah bisa diberi keleluasaan Untuk tidak mengizinkan pihak fintech untuk dapat mengakses data-data pribadi mereka Kemudian Niki juga meminta banyak pihak termasuk pemerintah Agar ikut turut serta dalam mengedukasi masyarakat terkait sistem keamanan digital Identitas digital yang dibangun oleh Kominfo Itu untuk memastikan data kita selalu diprotek Datanya terinkripsi dan hanya pada saat Masyarakat atau nasabahnya memberikan izin Melalui memberikan kuncinya Seperti PIN Seperti konsep PIN di kartu ya Hanya pada saat memberikan izin tersebut Data kebuka Dan hanya dibuka oleh Kepada lembaga-lembaga yang tertentu Adapun dengan telah terselenggaranya Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 tersebut Diharapkan target inklusi keuangan melalui fintech dapat mencapai 75% Sekaligus membuka mata masyarakat agar tetap mengakses data digital sesuai dengan aturan undang-undang yang telah dibuat Sobat Investor, sekian ID X10 menari ini Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda Sampai bertemu di episode selanjutnya Dan maju terus pasar modal Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih